Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ingat pada beberapa waktu tahun yang lalu ada seorang ayah memperkaratkan undang-undang 23 tahun 2006 awal cerita waktu itu ayah ini pergi ke dinas untuk mengurus aktif kelahiran anak ini oleh dinas disampaikan kepada ayat ini bahwa Bapak terlambat mengurus aktif kelahiran anak selama setahun untuk itu Bapak harus ke pengadilan untuk mendapatkan putusannya karena ayah ini memiliki teman di lembaga bantuan hukum dia bertanya atas dasar apa saya harus puluh pengadilan oleh Bapak dari dinas ketentukan menampilkan ini berdasarkan oleh undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi ada sebuah pasal yang mengatuhkan akhirnya ayah ini bermusawarah dan kemudian mengajukan perkara itu ke mahkamah konstitusi pertanyaan sekarang apa itu mahkamah konstitusi jadi hal yang menarik seperti kita tahu dalam hidup sejarah dari MK ini mahkamah konstitusi merupakan salah satu lembaga yang dibentuk karena ada ide tentang konstitusional code dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Pengusyaratan Makyat pada tahun 2001 bagaimana yang diumuskan pada ketentuan pasal 24 ayat 2 lalu pasal 24 C dan pasal 7 B undang-undang dasar 1945 hasil perubahan yang disahkan pada 9 September 2001 ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan yang modern yang muncul di abad ke-20 pertanyaan lanjutkan apa kedudukan dan kewenangan dari mahkamah konstitusi begitu lah kita tahu ya ayah kemudian pertama kedudukannya kedudukan mahkamah konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang dilakukan yang melakukan kekuasaan yang berpikir untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegak akibat kemudian kewenangannya mahkamah konstitusi mempunyai empat kewenangan dan satu kewajiban sebagaimana diatur dalam undang-undang dasar tahun 1945 mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya itu bersifat final untuk satu ini yang dimanfaatkan terakhir ini menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 lalu yang kedua memutus yang ketat kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan politik tentang dasar negara Indonesia tahun 1945 ketiga memutus pembubaran partai politik dan yang keempat memutus perselisihan tentang hasil pemilihan kemudian MK wajib memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden diduga melakukan pelanggaran atau impeachment yang terakhir ini berdasarkan keundang nomor 8 tahun 2015 Mahkamah Konstitusi meneriki kewenangan tambahan memutus perselisihan hasil pemilihan gubernur bupati dan wali kota selama untuk peradilan khusus nah bagaimana caranya kalau kita ingin mengajukan perkara untuk mengajukan perkara ada aturan aturan lainnya ya prosedur permohonannya lalu permohonan online kita bahas satu-satu supaya kita dapat mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh tukang apa itu pertama kita lihat prosedur permohonannya dulu untuk prosedur permohonan ini ada dua cara yaitu pertama pendaftaran permohonan langsung ceritanya kita dapat mengunjungi langsung ke Mahkamah Konstitusi apa saja yang harus kita lakukan langkah pertama pemohon datang ada peranata peradilan registrasi perkara untuk mendapat mendaktarkan permohonan kedua peranata peradilan registrasi perkara menerima dan mencatat pihak yang mengajukan permohonan dalam buku penerimaan permohonan selanjutnya pemohon menyerahkan berkas permohonan sebanyak 12 rangkap yang ketiga peranata peralian berkara memeriksa kelompokan berkas permohonan sesuai dengan ketentuan pasat 1 undang nomor 8 tahun 2011 hasilnya dituangkan dalam formulir checklist dan membuat laporan disposisi selanjutnya disampaikan kepada panitera muda yang keempat yang nanti berkas diproses oleh internal makhlak konstitusi lalu yang kelima peranata peradilan menerima berkas permohonan yang telah lengkap dan memenuhi syarat kemudian mencatat dalam BRPK dan membuat terima permohonan untuk selanjutnya diserahkan kepada pemohon yang keenam permohon telah selesai melakukan pendaftaran permohonan jadi ada enam langkah kemudian pendaftaran secara online mana nih secara online pertama pemohon atau kuasanya mengajukan permohonan online selanjutnya pemohon atau kuasanya mengunjungi laman makamah konstitusi mkri titip permohonan pemohon atau kuasanya melakukan registrasi secara online untuk mendapatkan nama identifikasi username dan kode akses password untuk akses htp simple titik mkri titik ini tahap ketiga mengupload soft copy permohonan syarat permohonan online diatur dalam pasal 8 TMK nomor 18 tahun 2009 dalam simple kemudian yang keempat dicetak atau memprint tanda terima pengajuan permohonan online yang terima permohonan online diterima dalam sistem informasi manajemen lalu lata peradilan registrasi secara menerima dan menyampaikan konfirmasi kepada pemohon lalu yang ketujuh pemohon atau kuasanya menjawab konfirmasi dengan menyampaikan secara tidak pulis kepada kepanikiran mahkamah konstitusi dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga hari sejak permohonan diperima oleh mahkamah konstitusi dengan disertai penyerahan 12 langkah dokumen asli tahapan perkara bagaimana itu diawali dengan start lalu pengajuan permohonan pemeriksaan kelengkapan perbaikan permohonan kemudian registrasi penyampaian salinan permohonan lalu kemudian pemeriksaan penahuluan kemudian pemeriksaan persidangan lalu penyerahan perbaikan jawaban kemudian kemudian ada RTH lalu sidang pengucapan keputusan kemudian penyerahan selinan keputusan ini semua ibu bapak bisa lihat di website mkri mkri jadwal sidang kemudian nanti di website merupakan Dan ada anukasi Kemudian ada rekapitulasi perkara Rekapitulasi perkara PUU Rekapitulasi perkara SKLN Rekapitulasi perkara PHPU atau PHPKDA Lebih lengkapnya Ayah Anda dan Bunda Kalau mau Telepon ke Mahkamah Konstitusi Itu di 2352 9000 Kita dapat Berkunjung ke Jalan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Itu saja yang bisa Kami sampaikan Terkait dengan Mahkamah Konstitusi Semoga Ayah Anda dan Bunda Yang memiliki persoalan Bisa kita Menajukannya ini Kemahkamah Konstitusi Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum